Nah, kali ini saya akan memandu saudara-saudara sekalian untuk memahami materi mengenai accident investigation atau dasar, maaf, investigasi kecelakaan. Investigasi kecelakaan. Nah, namun sebelum mempelajari lebih lanjut tentang investigasi kecelakaan ini, tentu kita harus tahu dulu kecelakaan itu apa sih sebenarnya. Ya, jadi ada dua komponen ya, ada tiga komponen yang bisa dikatakan sesuatu itu adalah kecelakaan. Yang pertama dia harus tidak diinginkan, kemudian yang kedua dia tidak direncanakan, kemudian yang ketiga adalah menimbulkan luka, luka ini maksudnya tidak hanya luka fisik ya, tapi bisa juga kayak kerugian gitu ya, dan juga property damage. Jadi, kecelakaan itu sendiri bisa kita artikan sebagai suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, yang mana hal tersebut terjadi dan kemudian menimbulkan luka atau kerusakan-kerusakan pada property atau aset-aset yang ada di suatu perusahaan atau di suatu instansi gitu ya. Nah, jadi secara umum definisi kecelakaan itu adalah itu, walaupun dalam perkembangannya kecelakaan itu sendiri nanti bisa saja terjadi di perusahaan, bisa juga terjadi di luar perusahaan misalnya, seperti di jalan raya, di perkantoran, dan lain-lain. Nah, jadi intinya dia tidak diinginkan dan tidak direncanakan, serta dia berimbas pada timbulnya suatu luka atau kerugian atau kerusakan. Selanjutnya, yang menjadi penyebab utama atau penyebab langsung ya, penyebab sesaat atau penyebab langsung dari kecelakaan ini sendiri, yang pertama adalah unsafe action atau tindakan yang tidak safety atau yang tidak aman. Ini khususnya adalah human error ya, atau kesalahan pada manusia. Jadi, unsafe action ini adalah kesalahan atau kekurangan atau ketidak efektifan yang terjadi akibat tindakan dari manusia. Ya, penyebab kecelakaan yang pertama. Sedangkan penyebab keduanya yaitu adalah unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Maksudnya disini adalah suatu lingkungan kerja atau lingkungan di mana manusia itu bekerja gitu ya. Yang mana disitu ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya atau tidak bekerjanya suatu alat ataupun benda-benda yang ada di sekitar situasi tersebut secara normal. Jadi, karena tidak normal, karena tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka mungkin bisa jadi kayak adanya kerusakan pada alat-alat ya, atau kerusakan pada perlengkapan, tidak berfungsinya alat-alat atau perlengkapan tertentu. Kemudian ada, nah ini tipu ya, unsuitable. Maksudnya kayak tempat kerja yang kurang cocok, misalnya kayak ada hal yang seharusnya tidak ada di sana gitu, tapi dia ada di sana gitu ya. Jadi, pokoknya adalah kondisi yang tidak aman, yang bisa saja terjadi karena adanya kesalahan pada alat, atau kerusakan pada mesin, atau ketidaksesuaian dan ketidakcocokan pada situasi dan sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian masuk kita pada penyebab basic atau penyebab dasar. Ini adalah suatu diagram yang bisa menjelaskan bagaimana suatu kecelakaan dapat terjadi ya. Jadi, yang pertama adalah buruknya peraturan tentang kebijakan ketiga atau buruknya keputusan-keputusan tentang safety atau tentang ketiga di perusahaan tersebut, misalnya ya. Jadi, bisa saja nanti di suatu perusahaan, ada perusahaan yang mungkin kebijakan ketiga yang tidak berjalan dengan baik, atau kebijakan ketiganya berjalan namun kurang efektif seperti itu ya. Kemudian ada lagi faktor personal, maksudnya ini adalah faktor dari pekerjanya sendiri. Kemudian ada environmental, itu maksudnya adalah faktor dari lingkungannya, lingkungan yang ada di tempat kerja. Kemudian penyebab utama yang pertama adalah unsafe action, bisa lihat di sebelah kiri. Sebelah kanan ada unsafe condition, jadi ini adalah tindakan yang tidak aman dan situasi atau lingkungan yang tidak aman. Yang mana keduanya juga akan saling menyebabkan interaksi yang menjadi penyebab tidak langsung dari suatu kecelakaan kerja gitu ya. Jadi, baik unsafe condition saja atau unsafe action saja gitu ya, itu juga bisa menyebabkan unplanned energy release atau terlepasnya energi yang tidak direncanakan gitu ya. Jadi, karena adanya kelalaian manusia atau kesalahan teknis pada alat, sehingga menimbulkan munculnya pelepasan energi yang tidak direncanakan atau yang tidak seharusnya terjadi. Dan itulah yang nantinya akan menyebabkan suatu kecelakaan gitu. Jadi, ini tiga penyebab dasarnya ya. Asefection, unsafe condition, dan safety regulation dari perusahaan. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada inti dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang investigasi kecelakaan. Nah, jadi investigasi kecelakaan ini sendiri adalah suatu kegiatan untuk menemukan data dan fakta dari suatu kecelakaan. Di mana pada kegiatan tersebut kita juga bisa menentukan hasilnya gitu ya. Nanti kita juga bisa menentukan bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi dan kenapa kecelakaan tersebut dapat terjadi. Atau kenapa kesalahan tersebut dapat terjadi gitu. Karena memang kita kan tidak pengen kecelakaan itu terjadi gitu ya. Namun, apabila tidak terjadi, tentu kita mengalami kerugian maupun mengalami berbagai hal-hal yang tidak baik untuk kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan atau dalam aktivitas kita. Kemudian, investigasi kecelakaan ini juga menemukan tindakan-tindakan untuk perbaikan yang mungkin untuk dilakukan. Jadi, setelah adanya kecelakaan, kira-kira apa saja mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan efek negatif dari kecelakaan tersebut. Nah, itu dia maksudnya korektif action. Kemudian, kita juga melalui investigasi kecelakaan ini, kita mencari bantuan terkait bagaimana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja lagi. Jadi, selain kita menemukan penyebabnya, kita menentukan bagaimana kecelakaan kerja itu terjadi, kemudian kita menemukan data dan fakta tentang kecelakaan tersebut, kita juga melalui investigasi kecelakaan kerja ini akan bisa menemukan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengurangi kecelakaan tersebut atau menghindari kecelakaan tersebut terjadi lagi di kemudian hari. Misalnya saja, di satu perusahaan terjadi kecelakaan misalnya mesin frocklitnya misalnya tidak berfungsi lunga normal gitu ya, sehingga dia menimbulkan kerusakan pada alat yang lain, misalnya ditabrak atau tertumbuk gitu ya mesinnya. Nah, karena misalnya perusahaan tidak bisa menentukan solusinya, karena bukan pengetahuan dia atau bukan kekuasaan dia, maka akhirnya dia mencari bantuan di penyedia kendaraan frocklit tersebut gitu. Atau misalnya bagian mesin-mesin atau perbaikan mesin di mana gitu kan untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak tersebut. Nah, itu dia maksudnya, mencari bantuan dari pihak lain gitu ya, untuk menemukan pencegahan untuk kecelakaan yang agar tidak terjadi lagi selanjutnya. Lanjut, menghilangkan hazard-hazard yang teridentifikasi. Jadi, dengan investigasi kecelakaan ini, kita juga dapat menghilangkan bahaya yang muncul hazard atau bahaya yang muncul atau yang ada di lokasi kecelakaan tersebut gitu. Karena kita sudah tahu nih penyebabnya apa, maka di selanjutnya kita bisa menghilangkan hazard tersebut sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan yang sama atau kecelakaan yang mirip. Dan yang paling penting dari, yang paling utama ya, dari investigasi kecelakaan ini adalah bagian ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah atau bukan dilakukan untuk menyalah-nyalahkan. Tapi, investigasi kecelakaan ini, tujuan utamanya adalah mencari bagaimana dia terjadi, kenapa dia terjadi, kemudian berusaha untuk menghilangkan atau bagaimana menjadikannya bukan lagi suatu masalah. Jadi, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Not to blame ya, tidak menyalahkan. Kan banyak juga yang terjadi ya di perusahaan atau di mana-mana ketika terjadi suatu kecelakaan kerja, mereka malah sibuk menyalah-nyalahkan. Misalnya, ini siapa nih yang kerjaannya nggak beres sehingga menimbulkan ini misalnya. Atau misalnya kejadiannya kecelakaan kerja karena air yang tumpah. Ini siapa nih yang numpahin air kan kalau misalnya yang kita tahu ya, seperti itu ya. Jadi, mencari-cari kesalahan gitu. Padahal seharusnya dengan investigasi kecelakaan ini, kita tidak saling menyalah-nyalahkan. Tapi kita justru seharusnya adalah mencari solusi bagaimana agar kecelakaan kerja tersebut bisa berkurang efeknya atau bahkan tidak perlu terjadi lagi di kemudian hari. Lanjut. Apa sih tujuan dilaksanakannya investigasi kecelakaan ini? Jadi, apa sih pentingnya gitu? Kenapa dia harus dilakukan? Nah, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kejadian kecelakaan yang sebenarnya. Jadi, dengan adanya investigasi kecelakaan ini, kita akan dapat menentukan bagaimana kejadian kecelakaan yang sebenarnya terjadi, walaupun kita tidak berada di sana ya, saat lokasi saat kejadiannya terjadi. Dan kita juga bisa menggambarkan bagaimana urutan kejadiannya gitu. Kita bisa memperkirakan bagaimana kejadiannya itu terjadi gitu. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu dengan adanya investigasi kecelakaan ini, kita bisa menentukan atau mengidentifikasi penyebab langsung dari suatu kecelakaan maupun penyebab tidak langsungnya gitu. Jadi, kita melalui investigasi bisa menemukan nih kenapa tiba-tiba kecelakaan ini terjadi, penyebab langsungnya apa, kenapa, mesin mana yang bermasalah gitu, siapa petugas yang mungkin olay-olay. Kemudian, kita juga bisa menemukan indirect cause-nya atau penyebab tidak langsungnya. Misalnya kayak, oh ternyata di perusahaan itu minim dana, sehingga mereka tidak menyediakan alat pelindung diri yang cukup gitu. Sehingga ketika terjadi kesalahan pada alat, ternyata yaudah karena tidak ada APD terjadilah kecelakaan kerja. Nah, misalnya itu penyebab tidak langsungnya misalnya karena minimnya dana gitu. Lanjut, tujuan ketiga dari identifikasi kecelakaan kerja ini adalah untuk membantu manajemen mengidentifikasi bagaimana upaya perbaikan, bagaimana tindakan perbaikan yang paling efektif. Baik secara waktu, misalnya secara tenaga, secara dana gitu ya. Jadi, dicari tahu bagaimana upaya yang sebaiknya gitu, bagaimana langkah sebaiknya, bagaimana langkah yang paling baik, yang paling efektif bagi perusahaan untuk menghilangkan dampak dari kecelakaan maupun mengurangi atau meningkatkan, apa, memperbaiki, maaf, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut gitu. Kami lihat tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan sistem manajemen dari K3 di perusahaan itu sendiri. Nah, kan mungkin bisa saja ternyata perusahaan itu sebenarnya sudah punya ahli K3, sudah punya bagian K3 perusahaan gitu ya. Kita bilangnya mungkin health officer atau safety officer atau health and safety environment semacamnya gitu. Pokoknya ahli K3 perusahaan gitu ya. Nah, bisa jadi namanya mungkin P2, K3, macem-macem. Nah, kan bisa jadi perusahaan itu sudah punya sebenarnya gitu ya bagian K3-nya. Sudah punya sistem manajemen di bagian K3. Namun mungkin karena ada kekurang sempurnaan atau kelalaian misalnya ya, atau kekurangan lah intinya dari ahli K3 perusahaan tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan. Nah, ini dengan adanya ide investigasi kecelakaan kerja, kita jadi bisa memberikan sumbang sih untuk peningkatan kualitas dari ahli K3 yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang terakhir dari melaksanakan identifikasi kecelakaan kerja ini adalah untuk mencegah kejadian yang sama atau kejadian yang mirip ya, kecelakaan ya khususnya, kecelakaan yang mirip atau kecelakaan yang sama, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Serta untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih aman dan yang lebih nyaman bagi pekerja gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu di sana masalahnya apa, yang sering menyebabkan kecelakaan kerja, ya kita bisa menghilangkan hal-hal yang buruk tersebut gitu, sehingga pekerja juga bisa bekerja lebih baik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan bekerja lebih produktif, seperti itu. Lanjut, siapa sih yang harus melaksanakan investigasi kecelakaan kerja di perusahaan gitu ya? Nah, jadi para ahli menyimpulkan bahwa investigasi kecelakaan kerja itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, boleh, cuman disarankan untuk tidak dilakukan sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau bisa, investigasi kecelakaan kerja dilakukan dalam tim. Atau dalam hal ini adalah kelompok yang bertugas khusus untuk menyelidiki atau menginvestigasi suatu kecelakaan kerja. Nah, siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? Ada yang pertama, harus ada pekerja yang memiliki pengetahuan yang baik tentang seluruh proses pekerjaan yang ada di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja. Nah, jadi nanti pekerja yang punya pengetahuan yang baik tentang seluruh proses di tempat kerja inilah nanti yang mungkin bisa membantu menyampaikan atau menjelaskan bagaimana sih pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Atau apa-apa saja tahapan dan proses kerja yang ada di sana. Apa saja bagiannya. Apa saja alat-alat yang ada di sana dan terlibat dalam proses kerjaan. Nah, nanti dengan adanya pekerja yang punya pengetahuan ini, maka anggota lain dari tim akan mampu menentukan bisa saja nanti mungkin ada anggota tim yang tidak tahu ya. Misalnya kayak dia adalah ahli ketiga murni misalnya yang tidak paham apa-apanya dari perusahaan itu. Dia tidak tahu tetep bengeknya. Dia tidak tahu mesinnya apa aja. Dia tidak tahu prosesnya apa aja misalnya. Nah, dengan adanya satu minimal pekerja yang mengetahui keseluruhan proses kerja yang ada di perusahaan, maka itu sudah akan sangat membantu dalam kegiatan investigasi keseluruhan kerja. Kemudian yang kedua adalah pekerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi kerja. Jadi memang tidak semua orang atau tidak semua pekerja yang diperbolehkan untuk bergabung dalam tim yang melakukan investigasi keseluruhan kerja. Harus pekerja atau harus anggota tim yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi keseluruhan kerja ini. Nanti kita akan bahas ya. Maksudnya kemampuan apa sih kemampuan investigasi keseluruhan kerja ini. Lanjut, timnya juga harus terdiri dari seorang supervisor minimal ya. Seorang supervisor yang ada di area kejadian atau yang ada di bagian kerja yang menjadi tempat terjadinya kecelakaan. Misal terjadinya kecelakaan adalah di bagian pengantaran barang misalnya. Nah, nanti juga akan dilibatkan supervisor yang bekerja di bagian pengantaran barang tersebut gitu. Minimal untuk memberikan keterangan-keterangan terkait hal-hal yang ada dalam bagian tersebut sehingga nanti para penyelidik investigator lainnya akan lebih mudah menentukan penyebab dari kecelakaan kerja tersebut gitu. Lanjut, adalah safety officer atau pekerja bagian K3 atau ahli K3 dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, jadi selain ada pekerja biasa yang punya pengetahuan, ada pekerja biasa yang punya kemampuan, ada supervisor, juga harus ada ahli K3 perusahaan terkait untuk bergabung dalam tim investigasi kecelakaan kerja. Yang mana nanti dengan kemampuannya sebagai atau dengan perannya sebagai ahli K3 perusahaan, maka dia akan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan K3 di perusahaan tersebut gitu. Bagaimana perusahaan tersebut mengelola keamanan dan keselamatan para pekerjanya gitu. Nah, itu kan hanya ahli K3 perusahaan yang mengerti gitu. Jadi, dia juga harus dilibatkan di dalam tim investigasi kecelakaan kerja yang baik. Kemudian, kita juga bisa melibatkan kepala dari Departemen Keamanan dan Keselamatan misalnya. Ini juga masih lanjutannya di atas ya. Bisa jadi yang mungkin anggotanya bisa jadi, tapi kepalanya juga kalau bisa ada gitu. Karena mungkin kalau kita ambil anggota aja, bisa jadi anggota tersebut hanya memahami komponen-komponen yang spesifik gitu ya. Maksudnya yang secara general dia tidak tahu. Nah, di sini bisa kepalanya dilibatkan gitu. Sehingga nanti pimpinan ahli K3 di perusahaan tersebut bisa memberikan keterangan yang lebih juga. Selain juga anggotanya gitu, juga kita bawa ya. Apalagi misalnya anggota yang bekerja pada bagian yang tempat terjadinya kecelakaan kerja tersebut gitu. Lanjut, perwakilan dari pemerintahan atau dari kepolisian. Jadi, maksudnya di sini adalah bisa saja mungkin kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Misal ya, ini misal. Ternyata tidak sesuai kinerjanya selama ini dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Misal kayak dari pemerintah memberikan standar, misalnya minimal kerja harusnya cuma 15 jam ya di perusahaan itu misalnya. Namun ternyata perusahaan tersebut kerja 24 jam non-stop gitu. Nah, itu juga dari perlukiran pemerintah nanti bisa di situ berperan untuk mendapatkan temuan gitu ya. Mendapatkan hal-hal yang menjadi perbaikan atau penilaian bagi perusahaan tersebut gitu. Misalnya. Kan siapa tahu kan terjadi kecelakaan kerja di sana karena pekerjanya kelelahan misalnya. Karena jam kerjanya melebihi jam kerja yang dipersyaratkan oleh pemerintahan misalnya atau dalam undang-undang misalnya. Anggaplah misalnya kayak 8 jam sehari atau 12 jam sehari. Saya lupa juga prosesnya. Nanti bisa coba dicek di undang-undang tenaga kerjaan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari kepolisian nanti misalnya kayak bisa aja dalam kecelakaan kerja yang terjadi ternyata ada hal-hal yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaksanaan di tempat kerja dengan hukum gitu. Jadi selain dengan undang-undang misalnya dengan ketentuan regulasi yang diatur bisa saja dihati ternyata kecelakaan kerja tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hukum gitu ya. Misalnya kayak memasukkan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak diperbolehkan hukum ke dalam proses produksi gitu. Sehingga kan bisa dianggap ilegal ilegal dan tidak apa istilahnya tidak punya perlindungan hukum gitu. Nah, tidak punya izin misalnya. Nah, maka disitu nanti kepolisian bisa saja nanti bertugas untuk juga menjadikan itu tuh sebagai tembungan gitu ya. Untuk diproses secara hukum gitu. Karena mungkin perusahaannya sudah melanggar hukum dan menyalahi peraturan yang sudah di tempat penundang-undang. Selanjutnya, kemampuan apa sih yang harus dimiliki dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja? Nah, jadi ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang tergabung dalam tim yang melakukan investigasi kecelakaan kerja gitu. Jadi ya, kalau saudara misalnya cuma satu orang melaksanakan investigasi kecelakaan kerja ini ya, ya mungkin boleh-boleh aja kalau saudara menguasai semua kompetensi yang ada ini gitu. Walaupun saya yakin nggak mungkin juga sih kita semua, kita menguasai semua kompetensi ini gitu. Akan butuh orang-orang berbeda dari berbagai instansi atau berbagai elemen ya untuk dapat melaksanakan investigasi kecelakaan kerja ini. Nah, kemampuan apa saja sih yang dimaksud? Yang pertama adalah memahami atau mengetahui atau memiliki kemampuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini mungkin saudara bisa ya. Kita kan anak Fakultas Kesehatan Masyarakat ada terutama ya, terutama peminatan K3 Kessling itu memiliki pemahaman dasar atau pengetahuan dasar tentang K3 Kessling tentang selamatan dan kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan. Nah, ini sudah masuk ke yang satu, kemampuan. Kemudian yang kedua adalah memiliki pemahaman atau memahami bagaimana pelaksanaan investigasi keselamatan kerja ini dengan model kausal atau dengan model sebab-akibat. Jadi nanti orang yang melakukan investigasi keselamatan kerja ini harus mampu menerangkan suatu keselamatan kerja itu dengan mengkaji penyebab dan akibatnya. Dengan kausal model. Kausal itu kan artinya penyebab ya. Model kausal itu maksudnya adalah suatu konsep yang bisa memaparkan sebab-akibat. Lanjut, kemampuan yang ketiga adalah mengerti atau memahami bagaimana teknik untuk menginvestigasi. Jadi, kalau dia tidak punya kemampuan atau tidak memahami teknik-teknik dalam menginvestigasi, maka sebaiknya dia tidak melakukan investigasi kecelakaan kerja. Karena nanti ngasal-ngasal aja. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Orang-orang yang melakukannya harus orang yang memahami bagaimana teknik untuk melakukan investigasi. Lanjut, kemampuan yang juga harus dimiliki adalah mengetahui persyaratan persyaratan legal atau persyaratan organisasional yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, ini orang-orang yang memiliki pemahaman tentang dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dimiliki oleh suatu tempat kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sehingga bisa saja mungkin nanti kecelakaan kerja yang terjadi itu akibat ada hal-hal yang seharusnya ada tapi tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga muncullah resiko-resiko dan bahaya-bahaya kerja seperti yang tadi kita bahas. Jadi harus ada pemahamannya seputar kedokumen-dokumenannya. Misal kayak ada tempat pekerjaan yang mungkin dia harus punya dokumen amdal karena dia menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Nah, disitu harus orang-orang yang memahami itu. Harus orang-orang yang memahami tentang dokumen amdal yang ikut dalam atau yang berada dalam tim investigasi kesilakan kerja. Karena nanti bisa saja itu menjadi salah satu penyebab kenapa terjadi kesilakan di sana. Karena tidak ada amdalnya. Karena dia tidak lolos amdal. Jadi kan memang untuk setiap pekerjaan yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan itu memang harus ada amdalnya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Nanti saudara akan pelajari di semester selanjutnya atau di peminatan tentang amdal. Itu contoh. Misalnya nanti mungkin dia punya dokumen lain yang tidak dimiliki misalnya kayak syarat perizinan mendirikan apa mendirikan mesin kerja yang mungkin berbahaya gitu ya. Nah, harus ada izinnya. Sementara dia ternyata tidak punya. Sementara dengan adanya izin itu sebenarnya sudah dijamin bahwa alat tersebut aman dioperasikan. Berarti kalau tidak ada izinnya ya berarti dia tidak aman untuk dioperasikan. Dan seharusnya dia tidak mengoperasikannya. Jadi, orang yang paham tentang dokumen tersebut lah yang tahu apakah ini sudah sesuai atau belum dengan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mampu atau bisa melaksanakan interview dan berbagai teknik efektif lainnya untuk mengumpulkan data atau fakta. Jadi, harus orang-orang yang punya kemampuan untuk mengumpulkan data lewat observasi, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengumpulkan data lewat wawancara dan lain-lain. Jadi, kalau dia tidak punya kemampuan itu bagaimana dia bisa mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya adalah mengetahui persyaratan-persyaratan dokumen ini mirip ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi mengetahui syarat legal kayak undang-undangnya apa sih? Seharusnya yang dimiliki yang mengatur apa-apa saja seharusnya dokumen yang dimiliki gitu kan ya. Sedangkan kalau ini adalah mengetahui dokumen-dokumen apa saja persyaratannya. Ini berkaitan berdua ya. Satu mengetahui undang-undangnya atau persyaratannya yang satu mengetahui dokumen-dokumennya apa saja. Selanjut, mempunyai kemampuan untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan serta menentukan hasil tamuannya untuk menemukan tindakan perbaikan. Jadi, kalau orang yang melakukan investigasi kesilakan kerja tersebut tidak punya daya analisis yang seperti ini, maka dia tentu tidak akan bisa menemukan hasil yang signifikan bagi investigasi kesilakan kerja tersebut. Jadi, kalau dia juga tidak tahu itu bagaimana nanti dia menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi kesilakan yang sama. Kan itu main sakral ya kalau dia tidak punya kemampuan itu dia harus punya. jadi orang yang terlibat dalam tim investigasi kecelakaan kerja harus minimal salah satunya mempunyai kemampuan untuk menganalisa hasil tamuannya itu apa, penyebabnya bagaimana, terus dia menentukan apa tindakan perbaikan atau apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah atau tidak supaya kecelakaan kerja yang sama tidak terjadi lagi. Nah, untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja sendiri ada banyak cara ya, ada banyak cara. salah satunya misalnya dengan metode cat yaitu systematic cause analysis teknik atau teknik analisis yang sistematik tentang penyebab jadi intinya tetap mencari penyebab. Nah, ini adalah suatu alat atau suatu metode yang dilakukan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi suatu kecelakaan kecelakaan kerja gitu ya jadi dia adalah suatu instrumen yang bisa digunakan untuk mencari tahu apa penyebab suatu kecelakaan kerja atau mencari tahu bagaimana suatu atau menganalisis bagaimana suatu kecelakaan kerja dapat terjadi seperti itu. Dan ini dikembangkan oleh International Lost Control Institute atau ILCI ini adalah institut atau lembaga yang concernnya itu di bidang lost control ya jadi kayak penyebab apa yang berkaitan dengan kecelakaan kerja juga lah misalnya kayak yang menyebabkan mesin itu tidak berfungsi dan lain-lain kemudian chat ini adalah metode yang terdiri dari yang pertama di dalamnya harus ada deskripsi dari kejadian atau deskripsi dari kecelakaan kerja kemudian di dalamnya juga nanti akan ada apa sebab langsung dari kecelakaan kerja tersebut misalnya yang meliputi tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman gitu ya unsaved action atau unsaved condition dan juga penyebab dasar dari kejadian kecelakaan kerja tersebut antara lain ada faktor individu kemudian ada faktor pekerjaan dan juga ada faktor management selanjutnya adalah the corrective action atau tindakan perbaikan maksudnya disini dalam analisis chat ini harus ada saran-saran atau upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari kecelakaan kerja jadi itu corrective action itu maksudnya adalah tindakan perbaikan gitu ya jadi untuk kecelakaan kerja tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari lanjut kita masuk pada tahap-tahap tahap-tahap dalam investigasi kecelakaan kerja secara umum kalau tadi kan kita mempelajari teknik chat gitu ya jadi menginvestigasi dengan metode analisis sistematik yang mempelajari penyebab sedangkan kalau yang ini mungkin yang secara umum gitu bagaimana sih langkah-langkah melaksanakan investigasi kecelakaan kerja secara umum gitu ya nah antara lain ada lima secara umum yang pertama adalah persiapan yang kedua adalah merekam merekam fakta atau merekam data gitu ya yang ketiga adalah interview kemudian yang keempat adalah problem solving atau penyelesaian masalah dan yang kelima adalah laporan investigasi jadi ini secara umum dilakukan dalam berbagai investigasi kecelakaan kerja jadi mungkin di chat itu juga nanti bentuknya persiapannya seperti ini gitu ya salah satunya tapi ini berlaku untuk seluruh investigasi kecelakaan kerja nah yang pertama kita masuk pada persiapan atau preparation apa saja sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan suatu investigasi kecelakaan kerja nah yang pertama yang harus dipersiapkan adalah suatu emergency plan atau rencana darurat yang sudah dikembangkan gitu ya jadi kita sebelum melakukan investigasi sudah punya dulu nih draft draft tentang emergency plan atau rencana rencana darurat untuk suatu kesilakan kerja tersebut apa terjadi gitu kemudian yang kedua yang pertama kita mengembangkan rencana ya membuat suatu rencana emergency yang kedua adalah kita menentukan investigator atau siapa saja orang-orang yang akan melakukan investigasi gitu nah jadi ditentukan orang yang gak segis sembarangan orang bergabung di dalam tim investigasi harus orang-orang yang ditentukan dengan matang yang didiskusikan bersama-sama siapa-siapa saja orangnya nah itu harus ditentukan dengan di dalam tahap persiapan selanjutnya yang juga harus ada dalam tahap persiapan adalah kita tuh bisa harus menentukan alat-alat apa saja yang harus digunakan atau alat-alat apa saja yang perlu dibawa dalam investigasi jadi kan memang kita tidak bisa membawa semua alat penyelidikan dalam suatu investigasi kecelakaan kerja kita mesti tahu juga kecelakaan kerjanya dalam bidang apa tentang apa tentu kita juga nanti membawa alat yang sesuai atau perlengkapan dan peralatan yang cocok jadi jangan asal bawa misalnya kita lagi menginvestigasi bagaimana terjadinya misalnya kecelakaan kerja di dalam pabrik semen kita jangan nanti bawa alat untuk penyelidiki investigasi kecelakaan kerja di dalam lambung kapal jadi tidak cocok itu juga harus persiapkan jadi ada tiga kita tentukan rencananya misalnya waktu kita di lokasi kita ngapain aja yang kedua kita tentukan siapa-siapa saja orangnya yang akan bergabung dalam tim investigasi atau yang akan pergi menginvestigasi kemudian kita tentukan peralatan dan perlengkapan yang sesuai untuk melakukan investigasi nah yang kedua yang kita lakukan adalah merekam data atau merekam fakta merekam data dan fakta nah jadi dalam proses yang kedua ini yang kita lakukan adalah melakukan observasi atau pengamatan dari lokasi tempat kejadian kecelakaan kerja yang kita mau investigasi itu jadi misalnya kecelakaan kerjanya terjadi di dalam gudang maka ya yang akan kita observasi adalah gudang kita amati kita selidiki kita lihat secara langsung kondisinya bagaimana di lokasi kecelakaan kerja tersebut kemudian kita tanya-tanya juga sedikit saksi mata jadi kita akan mendapatkan keterangan sesaat setelah kecelakaan kerja atau sesaat sebelum kecelakaan kerja terjadi dengan mewawancarai saksi mata atau kalau beruntung kita bisa mewawancarai orang yang menyaksikan langsung bagaimana kecelakaan kerja itu terjadi sehingga nanti kita dapat merumuskan proses terjadinya kecelakaan kerja itu lebih cepat atau lebih akurat nah kemudian yang kedua dalam fact recording ini juga kita harus mempersiapkan foto atau sketsa before after jadi sebelum dan sesudah itu kalau bisa kita ketemu tuh fotonya jadi kita cari datanya mungkin dari perusahaan foto di bagian tempat jadinya kecelakaan tersebut sebelum terjadi kemudian kita foto juga pas kita datang disana setelah kejadian kecelakaan jadi ada foto before dan after gunanya apa nanti ini bisa digunakan saat menganalisa mungkin ada benda yang sebenarnya sebelumnya seharusnya tidak disana namun ternyata dia ada disana nah lewat foto misalnya kita bisa tentukan bahwa ternyata benda itu seharusnya tidak disana jadi dengan adanya before after juga bisa kita cari tahu tuh apa saja kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang terjadi itu gitu misalnya sebelum terjadinya kecelakaan mesinnya mungkin berbentuk peta gitu ya nah setelah terjadinya kecelakaan kerja misalnya mungkin mesinnya rusak sedikit sehingga bentuknya jadi trapezium atau jadi kotak dengan ada sumbing-sumbing pinggirnya gitu ya jadi siapa tahu kemudian yang ketiga adalah foto atau sketsa dari mesin maksudnya jadi peralatan-peralatan yang digunakan dalam tempat kerja tersebut gitu jadi foto-fotonya kemudian apa tuh istilahnya diagram yang menunjukkan bagian-bagian dari mesin-mesin yang ada di dalamnya gitu sehingga mungkin orang-orang yang bukan ahli mesin misalnya juga dapat menentukan bagaimana mesinnya bekerja atau bagaimana alur kerja dari mesin tersebut prosesnya dari mana ke mana gitu nah itu juga nanti akan membantu untuk menemukan apa penyebab dari kecelakaan kerja yang terjadi lanjut foto atau sketsa dari sumber energi jadi kan mungkin kebanyakan kecelakaan kerja itu kan di tempat perusahaan atau tempat kerja memang banyak terjadi karena adanya kerusakan atau kesalahan pada misalnya sumber energi misalnya kayak kalau mesin tentu sumber energinya misalnya dari sumber listriknya atau dari sumber bahan bakarnya misalnya siapa tau kan ternyata itu yang menjadi penyebab kecelakaan kerjanya misalnya kayak ada ledakan kecil mungkin di bagian bahan bakarnya atau di bagian sumber listriknya lanjut adalah laporan-laporan yang ada di perusahaan jadwal diagram dan lain-lain pokoknya data-data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan investigasi kecelakaan kerja jadi ini adalah data-data dan fakta yang perlu dicari saat atau yang perlu dikumpulkan saat melakukan investigasi kecelakaan kerja selanjutnya adalah interview atau wawancara jadi setelah tadi kita melakukan upaya persiapan kemudian kita melakukan upaya rekaman data dan fakta selanjutnya kita tentu melakukan interview atau wawancara nah jadi yang kita wawancara adalah orang-orang yang tentunya berkaitan dengan kejadian kecelakaan kerja tersebut mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah nah misalnya yang pertama sumber utama primary witness itu adalah saksi mata pertama itu adalah orang atau sumber informasi yang paling bagus jadi kalau misalnya kecelakaan kerjanya di dalam pabrik semen maka yang menjadi sumber informasi paling utamanya tentu saja adalah saksi mata pertama yang bekerja di dalam pabrik semen tersebut misalnya di bagian penggalian yaudah ya orang yang bekerja di bagian penggalian orang yang menjadi saksi mata langsung dari kejadian kecelakaan kerja yang terjadi kemudian yang kedua adalah tentukan posisi dari masing-masing saksi mata pada master chart atau suatu apa istilahnya dia sketch gambaran yang nanti kita akan membuat sebuah gambaran gitu ya sebuah oret-oret yang nanti bisa disitu kita posisikan ini saksi matanya bekerja disini jam segini dimana pekerja B di jam segini kesilakan kerja terjadi dia posisinya dimana seperti itu jadi ditentukan posisi mereka masing-masing dimana jadi kita bisa tentukan yang paling utama nanti saksi matanya yang mana yang paling dekat jaraknya dengan lokasi kesilakan kerja yang mana dan lain-lain seperti itu kemudian ini juga tipu ya avoid hindari bias kemudian bias itu maksudnya adalah informasi yang kurang cocok atau yang kurang benar gitu ya kemudian hindari juga subjectivity maksudnya adalah hindari informasi atau data dari informasi yang agak menurut pendapat dia bukan hal yang terjadi yang sebenarnya jadi kan memang misalnya kalau kita menanyakan suatu informasi tentang suatu kejadian kecelakaan pastinya kita maunya kan memang fakta yang terjadi sebenarnya bagaimana namun kadang-kala memang kita tidak bisa hindari seringkali terjadi informasi itu memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan pendapat dia atau opini dia mungkin bisa saja itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu nah itu dihindari kemudian kita juga harus menghindari informasi yang sudah diberi bumbu atau yang sudah ditambah-tambah yang tidak sesuai dengan yang terjadi misalnya yang terjadi hanyalah sebuah mesin rebah nah yang terjadi sebenarnya hanya itu tapi nanti mungkin di bumbu-bumbu bahwa oh iya minimnya sumber dana karena atasannya banyak yang korupsi sehingga dananya sedikit sehingga mesinnya dibeli yang jelek sehingga itu adalah informasi yang ditambah-tambah atau yang di bumbu-bumbu itu bukan informasi yang kita cari dari kegiatan observasi interview ini atau investigasi misalkan kerja ini kita cari tentu cuma informasi bahwa ada alat yang rebah itu saja faktanya saja kita cari tahu selanjutnya adalah menjelaskan tujuan dari investigasi ini nah jadi selama interview kita juga harus menjelaskan kepada para informan kita tujuannya melakukan investigasi ini apa sih menurut saja kita mencari tahu bagaimana suatu kecelakaan kerjanya ini terjadi atau bagaimana dia terjadi kita harus jelaskan tujuannya supaya untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak perlu misalnya kayak menghindari kecurigaan bisa jadi nanti perusahaan itu sebenarnya kita kesana mau mengidentifikasi kecelakaan kerjanya tapi dia menyangka kita mau menilai diam-diam menilai perusahaan dia untuk menjatuhkan perusahaan dia misalnya siapa tahu kan jadi kita jelaskan tujuan kita apa sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi tidak menimbulkan misinterpretasi ya semuanya jadi bisa bekerjasama dengan baik kemudian tuliskan tuliskan hasil interview itu atau tuliskan hasil wawancara itu dengan catatan tanpa mengganggu orang yang sedang memberikan informasi jadi ketika dia memberikan informasi dia sedang menceritakan menjawab pertanyaan kita ketika lagi menceritakan kronologi misalnya maka ketika kita mencatat ya kita mencatat seadanya sebisanya secepat mungkin jangan sampai mengganggu keterangan dia jangan sampai kita bikin dia salah fokus jangan kita sampai bikin dia terganggu dalam memberikan pernyataan sehingga nanti tidak baik tidak maksimal hasilnya nah cara mengakalinya gimana misalnya bisa saja saudara nanti membawa alat perekam suara jadi saat mau wawancara saat dia memberikan keterangan kita rekam sehingga mungkin kita tidak sempat mencatat catatnya di tempat lain aja setelah selesai wawancara misalnya kita catat di rumah kita tinggal play lagi rekamannya ya sudah kita bisa catat kita bisa ulang-ulang kalau ada yang ketinggalan tanpa mengganggu proses interviewnya sendiri kemudian gunakan sketsa atau diagram untuk membantu menjelaskan plot atau alur dari kegiatan kesilakan kerja tersebut nah jadi dengan diagram atau alur sederhana ya boleh cerit-cerit kita dapat menentukan dari keterangan-keterangan yang diberikan itu kita dapat menentukan bagaimana sih awal mula hingga akhirnya kejadian kesilakan kerja ini terjadi gitu jadi kita tentukan alurnya atau plotnya jangan pastikan kita mendapatkan alur yang jelas gitu ya clear plot alur yang jelas jadi jangan sampai nanti ketika informannya memberikan keterangan yang bertele-tele karena kemampuannya yang memang cuma segitu gitu ya nah kita justru menjadikan itu data utama gitu padahal sebenarnya kan bukan ya jadi caranya bagaimana ya kita wawancarailah lebih dari satu orang kalau bisa beberapa orang di bagian itu gitu sehingga nanti kalau memang ternyata jawabannya sama maka itu akurat informasinya tapi kalau misalnya jawabannya berbeda-beda ya itu perlu dipertanyakan lagi tuh gitu kenapa bisa berbeda-beda apakah nanti mungkin disitu ada informan yang subjektif atau apakah nanti ada informan yang informasinya kurang akurat atau ada yang dia beri bumbu-bumbu dan semacamnya lalu yang terakhir juga jangan lupa untuk meminta persetujuan dalam melakukan wawancara sehingga dia tidak merasa terpaksa tidak merasa ditekan sehingga informasi yang dia berikan itu bagus kualitasnya dan kalau misalnya nanti kita bikin laporan tertulis jangan lupa untuk meminta tanda tangan dari si informan jadi ketika kita wawancara kita minta latihan tanda tangan kesedihan dia untuk melakukan wawancara gunanya apa kalau misalnya suatu hari dipermasalahkan hasil investigasi kita kita sudah punya bukti nih bahwa kita sudah mewawancarai orang yang sebenarnya buktinya ada dia sudah memberikan keterangan dengan asli jadi bisa dia pertanggung jawab ke informasi yang kita jadikan landasan atau informasi yang kita ketemukan dalam investigasi karena ada buktinya jadi kita tidak cuma ngarang kan nanti bisa saja orang meragukan hasil investigasi kita oh iya senyum sembarang dia wawancara orang buktinya tidak ada salah satu buktinya adalah tanda tangan karena itu autentik tidak bisa di karang-karang lanjut problem solving atau upaya penyelesaian masalah nah jadi setelah kecelakaan kerja tersebut kita temukan kemudian kita juga sudah wawancara saksi-saksinya atau informa-informanya nah kita juga sudah tahu penyebabnya apa maka kita sudah bisa menentukan bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut jadi disini ada dua cara dalam melakukan penyelesaian masalah yang pertama dengan analisis change atau change analysis yang kedua adalah dengan job safety analysis atau analisis keselamatan kerja misalnya kita bahas sedikit ya yang pertama adalah change analysis change analysis adalah analisis yang fokusnya atau apa titik beratnya itu berada pada perubahan berada pada perubahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan nah jadi dalam melakukan analisis ini nanti para investigator akan mengecek apa-apa saja sih hal yang tidak biasa terjadi sesaat sebelum kecelakaan terjadi misalnya kayak biasanya disitu tuh ada lima orang yang bekerja nah sesaat sebelum kecelakaan kerja yang gak biasanya ya yang biasanya 10 orang nah tiba-tiba jadi gak biasa cuma ada dua orang disana jadi change analysis ini mengkaji yang apa yang berbeda dari yang biasanya apa yang tidak apa yang terjadi itu yang tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi seperti itu kemudian menentukan bagaimana permasalahan dari perubahan yang tidak diharapkan tersebut jadi setelah kita cari tahu apa sih hal-hal tidak biasa yang terjadi sebelum keselakan kerja itu gitu kan nah setelah itu kita juga bisa menentukan atau mempertimbangkan permasalahan permasalahan yang muncul apa apa istilah gitu ya menentukan dan lewat lewat spekulasi gitu menentukan atau spekulasi masalah-masalah itu terjadinya kira-kira karena perubahan yang mana yang tidak sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan biasa itu gitu ya yang tidak diharapkan atau tidak diduga gitu ya jadi apa-apa saja kemudian dalam change analysis juga akan dilakukan suatu analisa pada setiap perubahan yang terjadi jadi semua perubahan-perubahan atau hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang tidak biasa terjadi itu akan dicari tahu apa-apa saja tuh dia gitu akan di analisis setiap perubahan yang terjadi itu dimana itu nanti gunanya adalah untuk menentukan penyebab dari kejahatan kerja tersebut gitu nah kemudian bagaimana langkah-langkahnya melakukan change analysis yang pertama gambarkan masalahnya apa kemudian gambarkan juga SOP SOP tahu ya tahu SOP standar operasional prosedur jadi itu adalah suatu dokumen atau suatu ketentuan yang mengatur bagaimana suatu prosedur harusnya dilakukan dengan baik yang sesuai standar gitu ya bisa kayak SOP untuk masuk ke dalam ruangan pemanas misalnya nah misalnya kayak harus ada spot to boat harus ada sarung tangan harus menggunakan jaket pelindung misalnya pakai helm nah itu adalah SOP nah itu harus dipatuhi kalau tidak dipatuhi nanti itu akan menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan nah itu dia ini kita kita gambarkan juga tuh selain masalahnya kita gambarkan kita gambarkan juga SOP yang ada di sana sehingga nanti bisa ketemu penyebabnya itu karena tidak sesuai standar misalnya kan kemudian tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menggambarkan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi ini seperti yang kita sampaikan tadi seperti definisi dari analisis ini sendiri gitu ya itu perubahan yang terjadi hal-hal yang tidak biasa terjadi gitu yang seharusnya biasanya kayak gini tapi yang terjadi tidak seperti itu gitu nah apa-apa saja itu dia kita tentukan dan kita gambarkan kemudian yang keempat kita tentukan efeknya apa dari perubahan tersebut misalnya dalam pabrik karet gitu ya seharusnya lantainya tidak basah tidak becek misalnya nah yang biasanya yang sehari-hari lantainya kering nah suatu hari mungkin karena badai itu karena apa jadi lantainya basah nah itu kan change ya change-nya itu ya itu hal yang tidak biasa terjadi dan terjadi lantainya basah nah kita tentukan efeknya nih determine the effect ya lantai basah itu efeknya adalah bisa menimbulkan kepleset atau menimbulkan gangguan saat berjalan sehingga nanti itu masuk dalam analisa yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yang kelima adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari perubahan jadi perubahan itu ciri-cirinya apa saja misalnya kayak kalau lantai basah tadi mungkin ciri-cirinya apa ada genangan air sebanyak sekian cc atau sekian mililiter misalnya atau airnya bening airnya keruh nah itu dijelaskan gitu ciri-ciri perubahan terjadi itu apa kemudian langkah selanjutnya adalah untuk membuat daftar penyebab-penyebab yang berpotensi menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan kerja tersebut jadi kita buatkan sebuah sebuah list sebuah daftar berbagai kemungkinan yang yang bisa saja itu adalah penyebabnya jadi kita setelah kita tadi tahu problemnya kita tahu SOP-nya kemudian kita tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi kemudian kita tahu efek-efek yang ditimbulkan gitu ya juga sudah kita gambarkan ciri-ciri dari perubahan yang terjadi selanjutnya adalah kita membuat list atau membuat daftar dari penyebab-penyebab apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari kecelakaan kerja yang terjadi ini jadi kita random saja kita tentukan penyebab-penyebabnya kemudian yang terakhir adalah kita tentukan apa penyebab yang paling yang paling mungkin menjadi penyebab kejadian kecelakaan kerja yang ada tersebut jadi setelah kita tentukan list-nya tadi kan ada banyak ya kita tentukan kemungkinan-kemungkinan nah kita pilih yang paling mungkin menjadi penyebab itu apa yang mana yang paling mendekati nah itu dia itu adalah menentukan problem solving dengan metode change analysis kemudian bagaimana dengan job safety analysis atau JSA nah jadi mungkin saudara sudah ada yang pernah mendengar ya bagaimana atau mungkin di mata kuliah lain saya gak tau apakah mungkin pernah mendengar soal JSA atau job safety analysis atau mungkin ada yang papanya bekerja di perusahaan jadi mungkin pernah mendengar tentang job safety analysis nah jadi job safety analysis atau JSA ini adalah suatu chart atau suatu diagram atau suatu tabel atau suatu matrix yang terdiri dari langkah-langkah kerja yang terdiri juga dari bahaya dan yang terdiri dari suatu upaya kontrol dari bahaya di setiap langkah-langkah kerja tersebut gitu itu dia isinya jadi dia adalah suatu metode ya intinya sebenarnya itu job safety analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan apa-apa saja sih bahaya yang ada di tempat kerja di setiap tahapan kerja jadi kan setiap pekerjaan itu ada tahapan-tahapannya gitu kan nah kita tentukan bahayanya apa saja disana kemudian kita tentukan upaya perbaikannya apa atau upaya kontrolnya apa nah itu dia JSA kemudian JSA ini adalah bagian dari program pencegahan kecelakaan kerja yang diterapkan di berbagai perusahaan jadi umumnya perusahaan yang sudah melakukan apa yang sudah punya ahli K3 atau sudah punya occupational health safety officer itu umumnya sudah melakukan JSA walaupun ada juga perusahaan yang belum melakukan JSA nah bagaimana sih caranya JSA itu dilakukan itu dengan membagi suatu pekerjaan menjadi beberapa beberapa langkah kerja yang standar gitu dan mengidentifikasi bahaya-bahayanya apa saja di setiap pekerjaan tersebut misalnya kayak di di mana ya di kantin misalnya nah pekerjaannya adalah sebagai tukang masak anggap pekerjaannya sebagai tukang masak nanti disitu akan dipecah-pecah tuh bagaimana tahapan-tahapan kerjanya yang dilakukan oleh tukang masak antara lain kan membersihkan alat yang akan digunakan untuk memasak kemudian memotong-motong bahan beku kemudian apa lagi memanaskan kompor kemudian menggoreng atau merebus gitu ya atau membangang membersiapkan makanan dan lain-lain itu sudah berapa tahap gitu kan nah itu tuh maksudnya jadi setiap tahap nanti akan dicari apa saja bahayanya misalnya kayak ketika memotong bahayanya misalnya pisaunya tajam ketika memanaskan bahayanya misalnya kayak ada api gitu ya seperti itu kemudian investigasi apa pada investigasi keselakan kerja JSA ini digunakan untuk apa pada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik yang berhubungan dengan keselakan kerja jadi JSA ini hanya dilakukan pada waktu dalam proses investigasi ini maksudnya JSA hanya dilakukan pada bagian yang terjadi keselakan kerjanya itu gitu misalnya kayak terjadinya itu di bagian kantin yaudah JSA-nya hanya dilakukan di bagian kantin tidak dilakukan di bagian penoftaran tidak dilakukan di bagian umum atau misalnya keselakan kerjanya terjadi di dapur yaudah yang dilakukan JSA itu ya sama kegiatan kerja yang ada di dapur tidak dilakukan JSA di bagian pengemasan misalnya pengemasan ini di ruang tamu tidak dilakukan yang di lokasi kerja nah jadi bagaimana sih tahapan melakukan job safety analysis ini gitu ya ada tiga tahapan utama ya dalam proses job safety analysis atau JSA yang pertama adalah menentukan langkah-langkah yang dilakukan dalam pekerjaan atau tahapan-tahapan dalam pekerjaan kemudian menentukan itu tuh caranya yaitu dengan membagi setiap langkah kerja itu setiap proses kerja itu dibagi dijadikan poin-poin seperti yang saya bilang tadi misalnya kayak tukang masak maka langkah-langkahnya adalah mempersiapkan bahan memotong bahan mempersiapkan alat menyalakan api itu kan langkah-langkah kerjanya itu ditentukan dulu itu langkah-langkah kerjanya kemudian mengidentifikasi hazard atau bahaya yang ada pada setiap tahapan kerja misalnya dari memotong tadi bahkan bahayanya adalah pisau tajam bisa terpotong bisa terluka yang bisa dilakukan dengan yang mana identifikasi itu bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran resiko lanjut yang terakhir adalah menentukan risk control atau menentukan upaya kontrol resiko atau upaya perbaikan atau upaya yang bisa mengurangi resiko dari kecelakaan kerja yang terjadi itu harus dianalisis bagaimana upaya untuk menghilangkan resikonya jadi tentukan langkah kerja tentukan bahaya tentukan pengendalian bahaya atau control dari resiko atau pengendalian bahaya jadi cuma tiga langkah utamanya dalam JSA nah ini adalah salah satu contoh form yang digunakan dalam JSA nah disitu harus ada komponen judul yang jelas ya judul harus ada terus ada pekerjaannya apa kemudian tanggal berapa dilakukan kemudian judul judul pekerja yang melakukan kerjaan itu apa misalnya bukan judul titlenya maksudnya gelar misalnya dia koki atau dia dokter kemudian supervisor kemudian yang melakukan analisis JSA siapa misalnya kita nama kita terus di departemen mana ini kesilakan kerjanya atau di bagian mana kemudian yang mereview hasil penilaian JSA kita ini siapa terus kita tentukan juga apa-apa saja alat-alat atau APD alat pelindungan diri yang harusnya dimiliki di bagian ini kita tentukan juga karena siapa tahu kecelakaan kerjanya terjadi karena tidak adanya APD APD itu alat pelindung diri jangan sampai lupa nah terus yang langkah pertama itu tadi kita tentukan langkah-langkah kerja jadi kita bagi setiap pekerjaan itu menjadi beberapa langkah tahapan langkah misalnya ini pekerjaannya apa dia bikin tahapan kerjanya menghilangkan batu api dari apa nih dari dinding batu bara bracket kalau tidak salah saya lupa kemudian membawa api dan lain-lain nah ini adalah langkah-langkah kerjanya sebelah kiri kemudian yang di tengah adalah hasil identifikasi bahaya-bahaya apa saja yang ada pada tahapan kerja tersebut ini agak disingkat-singkat kalau saya dulu bikinnya sepi-sepi beneran misalnya tahap pertama ini bahayanya tahap kedua ini bahayanya jadi beda dan bisa saja dia ada dua bahaya atau tiga bahaya dalam satu tahapan kerja kalau ini memang diurut-urut saja kemudian yang terakhir adalah recommended safe job procedure atau upaya kontrolnya yang bisa dia rekomendasikan sehingga pekerjaannya lebih aman untuk apa misalnya gunakan sarung tangan atau lakukan pekerjaan sesuai dengan posisi yang baik atau posisi kerja yang ergonomis dan lain-lain jadi tiga intinya membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah menentukan bahaya dan menentukan upaya untuk menghilangkan resiko tersebut atau upaya pengendalian resiko tersebut nah kemudian tahapan terakhir dari investigasi kecelakaan kerja yaitu melakukan investigasi yaitu adanya investigation report atau laporan investigasi nah setelah kita persiapkan kita rekam data ambil data kemudian kita apa tadi lagi menetapkan masalahnya kemudian kita tuh apa tadi mengawancara menetapkan masalahnya menentukan solusinya selanjutnya kita tentu harus membuat laporan tertulis tentang investigasi yang kita lakukan itu nah jadi laporan investigasi ini adalah dokumen yang dibutuhkan yang harus ada itu untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait kepada otoritas yang terkait misalnya kayak kalau dia investigasi kesilakaan kerja di perusahaan maka dokumen itu perlu kita berikan kepada perusahaan gitu kepada atau mungkin kepada apa tuh istilahnya pihak pokoknya pihak yang membutuhkan siapa yang membutuhkan karena kan hasil investigasi itu memang berupa laporan jadi siapa nanti yang membutuhkan hasilnya bisa menggunakannya dengan laporan yang kemudian laporan investigasi kerja ini harus terdiri dari ini dia elemen-elemen yang harus ada dalam laporan investigasi yang pertama adalah latar belakang latar belakang kejadian kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan kejadian antara lain kejadiannya apa dimana kapan kejadiannya kemudian siapa yang terlibat di sana dan lain-lain selanjutnya dokumen laporan investigasi juga harus ada sedalamnya itu bagaimana kejadiannya atau bagaimana kesilakan kerjanya dapat terjadi itu harus dijelaskan dengan detail harus digambarkan harus diceritakan dengan baik kemudian yang ketiga adalah pembahasan pembahasan ini maksudnya disini kita sudah menyebutkan apa saja yang kira-kira menjadi penyebabnya baik penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung kemudian penyebab dasarnya apa terakhir baru adalah saran-saran upaya perbaikan atau rekomendasi tindakan-tindakan perbaikan yang bisa dilakukan untuk menyikapi kecelakaan kerja yang terjadi ini sehingga tidak terjadi lagi di waktu mendatang jadi ini empat elemen dasar yang harus ada dalam laporan investigasi oke baiklah demikian saja materi kita tentang investigasi kecelakaan kerja selanjutnya kita masuk pada bagian yang saudara paling suka itu tugas itu tugas untuk kuliah online ini saya memberikan penugasan sebagai bukti bahwa saudara benar telah menonton penjelasan saya ini sudah menyaksikan perkuliahan online ini jadi buktinya adalah saudara membuat tugas ini tugasnya apa saudara diminta untuk menulis resume atau singkatan atau kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan tulisan tangan di atas kertas dengan pena jadi tidak diketik jadi resumenya atau ringkasan materinya ditulis dengan tangan menggunakan pena dan kertas nah setelah saudara menyelesaikan itu boleh terserah dimana aja mau di buku catatan mau di kertas lembar terserah pokoknya saya mau cuman butuh saudara membuat catatan ringkasan dari materi yang kita jelaskan ini nah kemudian pengumpulannya bagaimana nanti catatannya itu saudara foto atau saudara scan kemudian saudara masukkan ke dalam blog jadi kan kemarin semuanya sudah saya ajarkan buat blog semuanya sudah punya blog nah resumenya itu dimasukkan ke dalam blog saudara saudara sekalian nah jadi bisa di foto boleh juga di scan terserah kalau misalnya dia ada banyak ya ada banyak lembar misalnya kayak ada 4 lembar sudah foto keempat-empatnya upload atau scan keempat-empatnya upload gitu ya kemudian kumpulkan link blognya link blog yang berisi catatan saudara itu ke PJMK nah dalam hal ini saya minta bantuan nih kepada PJMK untuk membuat daftar link daftar nama dan link jadi bikinnya tabel nanti dalam Microsoft Word tabel isinya ada 3 tuh nomor nama sama link blog gitu jadi nanti itu adalah link yang berisi catatan dari teman-teman yang mengerjakan resumen atau ringkasan kenapa saya minta tulis tangan karena kalau diketik saudara bisa copy paste punya teman atau ini kan apa tuh istilahnya ATM ya ambil tiru modifikasi saya gak mau gitu ya jadi nanti saya mau bener-bener saudara memang menonton penjelasannya jadi bukti kehadirannya adalah saudara membuat resumen dengan kelesan tangan jadi misalnya semati-mati angin ya misalnya separah-parahnya saudara tidak menonton videonya minimal saudara belajar dengan mencatat jadi ketika saudara mencatat kan masuk juga materi walaupun nanti menyalin punya orang ya tapi ketika saudara menyalinnya di kertas kan saudara jadinya membaca dua kali ya membaca punya orang dan menyalinkannya ke kertas sendiri jadi menurut saya itu sudah cukup untuk menjadi output dari perkuliahan yang saya lakukan dan batas pengumpulannya itu adalah sebelum kelas yang selanjutnya atau berarti sebelum selasa depan ya sebelum pokoknya sebelum mata kuliah ini lagi minggu depan kalau bisa malam jam 12 paling lama itu sudah dikumpulkan PJMK kepada saya jadi kalau PJMK terserah lah mengumpulkannya kapan memberikan batas kepada teman-temannya kapan pokoknya saya cuman terima pokoknya saya terima dari PJMK itu kalau bisa tengah malam paling lama ya sebelum kuliah ini dilakukan lagi pertemuan selanjutnya ya semua paham ya kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan kepada saya via whatsapp kan semuanya sudah tahu nomor saya ya baik mungkin demikian saja penjelasan saya pada pada perkulian kita kali ini terima kasih banyak atas perhatian saudara semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita gitu ya apa yang saya jelaskan ini semoga memberikan pengetahuan yang baru buat saudara memberikan pengetahuan yang baru buat saudara dan semoga metode perkulian seperti ini tidak mengganggu saudara untuk tepat belajar karena saya yakin saudara adalah generasi milenial yang mampu menggunakan teknologi dengan baik untuk belajar jadi walaupun kita tidak bertemu muka dengan langsung saudara seharusnya tidak menjadi masalah dalam belajar di sesuatu baik demikian saja yang saya dapat saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian saudara saya tutup saya akhiri bilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati